Halo sahabat Nova, di momen puasa seperti sekarang ini kita pasti banyak mengkonsumsi kolang kaling. Entah dijadikan kolak atau bahkan minuman dan makanan lainnya. Tapi sahabat Nova harus tahu cara menghilangkan lendir pada kolang kaling. Yuk dapatkan tipsnya di video ini, tapi sebelum itu like dulu video ini dan berikan tanggapan kamu di kolom komentar. Nah siapa yang mau buat olahan kolang kaling untuk takjil buka puasa? Nah sahabat Nova sebelum mengolah kolang kaling pastikan sahabat Nova membersihkannya dengan baik ya. Pasalnya kalau nggak dibersihkan dengan baik, kolang kaling akan berlendir dan memunculkan rasa asam. Lantas bagaimana sih cara menghilangkan lendir pada kolang kaling? Yuk dapatkan tipsnya! Nah cara menghilangkan lendir kolang kaling yang pertama adalah dengan mencucinya pakai air beras. Pastikan sebelum mencuci dengan air cucian beras, biji pohon aren sudah dibuka dan dikeluarkan buahnya. Selain bisa menghilangkan lendir, air beras ini juga dapat menghilangkan rasa asam pada kolang kaling. Cara yang kedua adalah rendamlah selama 2 jam sahabat Nova. Nah dengan merendam ini kita juga menghilangkan lendir pada kolang kaling tersebut. Saat merendam pastikan sahabat Nova membiarkannya selama 2 jam. Setelah itu cuci kolang kaling pakai air bersih yang mengalir. Jangan lupa untuk menggosokkan kolang kaling satu sama lain agar lendir cepat hilang ya sahabat Nova. Nah cara yang ketiga yang juga bisa kamu lakukan adalah merebus 2 kali. Cara menghilangkan lendir kolang kaling ini bisa dilakukan ketika sahabat Nova merebusnya sebanyak 2 kali. Pastikan untuk merebus kolang kaling dengan air mendidih selama 15 menit pada rebusan pertama. Kemudian rebus kembali kolang kaling dari air dingin hingga mendidih lalu empuk pada perebusan kedua. Nah sahabat Nova itu dia berbagai cara yang bisa kamu lakukan untuk menghilangkan lendir kolang kaling. Jadi sahabat Nova bisa mengolah kolang kaling tersebut untuk takjil buka puasa. Kalau sahabat Nova mungkin punya resep atau menu yang bisa kita buat dengan kolang kaling. Boleh dong berbagi di kolom komentar. Dan jangan lupa like video ini dan ikuti seluruh social media yang Nova miliki.